See, think, do, lihat, pikir, dan kerjakan. Maka seorang leader juga perlu menurut saya melakukan analogi ini, mas. Dia perlu untuk kemudian melihat gejala-gejala hal-hal apa yang tadi dibangun diberikan oleh para task force, oleh para satgas itu untuk memberikan informasi-informasi yang kemudian disesuaikan dengan karakter yang dimiliki tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para leaders, apa kabar Anda hari ini? Semoga semakin sukses, makin mulia. Jumpa lagi dalam acara leaders talk bersama saya, Jamil Ajaini, dan sahabat saya. Ato' R. Arianto. Iya, mas Ato' saya biasa menganggil ya. Sudah tidak terasa setahun lebih COVID-19 sudah, apa namanya, bersama dengan kita gitu ya. Dengan berbagai, apa namanya, kebijakan-kebijakan pemerintah, dan kemudian sikap masyarakat yang sekarang muncul. Ada muncul 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan kemudian mencuci tangan. Saya ke Jogja ada 4M, ditambah menghindari kerumunan gitu ya. Dan baru-baru ini juga isu muncul mudik enggak, mudik enggak gitu ya. Dan ini tentu bukan hal yang biasa ya. Dalam dunia bisnis ini saya yakin akan mempengaruhi juga pertumbuhan bisnis, bahkan mungkin kebijakan-kebijakan yang diambil oleh perusahaan. Nah, kebetulan hari ini kita kehadiran Pak Ato' ya, CEO Kubik Leadership. Yang tentu karena klien-klien Kubik Leadership itu adalah perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan ternama, pasti itu juga dalam pandangan atau mungkin dalam, apa namanya, pantauan CEO Kubik. Ya, karena salah satu yang ditawarkan Kubik adalah memberikan solusi. Maka saya ingin bertanya kepada Pak Ato' nih kira-kira, setelah sekian setahun lebih kita bersama dengan COVID-19, kira-kira perubahan-perubahan mendasar apa yang terjadi di dalam dunia bisnis yang itu terpantau oleh tim publik, Mas Ato'? Terima kasih, Mas Jamil. Tanpa terasa sudah satu tahun ini kita berjalan, berjalan dengan tekanan, Mas. Berjalan dengan tekanan. Dengan tekanan, gimana krisis ini merubah banyak hal, dan tentunya mendorong semua pemimpin dalam menjalankan bisnis dan usahanya untuk menyesuaikan kondisi-kondisi yang terbaru. Satu hal yang menarik adalah pada saat kondisi berubah, terutama dalam tekanan dan dalam kondisi pandemi khususnya saat ini, memang para pemimpin saat ini berubah fokusnya, Mas. Kalau sebelumnya mereka itu menjalankan strategi, konsep, atau rencana-rencana yang sebelumnya dibuat pada waktu-waktu sebelumnya, maka mereka mau nggak mau, mesti merubah itu. Karena mereka perlu untuk kemudian memahami, meyakini bahwa saat ini dalam proses krisis, sehingga mereka perlu kemudian untuk menyesuaikan, di samping membangun filosofi baru, pemahaman baru tentang krisis ini, mereka juga perlu mulai menyesuaikan dengan strategi-strategi yang identik dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, secara umum biasanya kita mengacunya pencapaian yang terjadi pada saat ini adalah di-compare dengan pencapaian di akhir tahun 2019, Mas. Nah, kalau saya banyak bicara dan berinteraksi dengan para leader yang kami interaksi dan kami berbicara, rata-rata mereka sudah melampaui dari 30-40 persen dari pencapaian pada tahun lalu, dengan asumsi pencapaian terakhir di tahun 2019. Walaupun dalam kondisi tertekan? Dan sekarang ini bahkan di beberapa perusahaan sudah mulai mendekati angka 60-70 persen, Mas. 60-70 persen. Nah, ini yang menarik sebetulnya. Apa kiat-kiat yang mereka lakukan, hal-hal apa yang kemudian mereka bisa lakukan secara positif, sehingga mereka bertransformasi dari proses 30-40 persen pencapaian dibandingkan tahun 2019, sekarang mereka sudah mulai bergerak pada angka 60-70 persen, Mas. Mas Atto ini selain seorang leader juga jago urusan kuliner. Jadi kalau saya keluar kota, apa namanya, tanya ini menu apa yang pas di kota ini, selalu saya telpon beliau gitu ya. Dan, apa namanya, saya ingin kemudian bertanya nih kepada Mas Atto, gimana kaitan perkembangan-perkembangan tadi itu kalau dikaitkan dengan kuliner ya. Dengan kuliner ya. Kira-kira, kan biasanya kalau mimpin rapat pun ya, setahu saya kadang-kadang dianalogikan dengan makanan gitu ya. Jadi, kira-kira gimana ini supaya mudah diserap. Menarik, Mas Atto. Kebetulan kita berada di tempat yang ada banyak kuliner di sini, Mas. Dari mulai ujung keluar dari tol di sini, sampai di ujung di kota wisata. Dan itu tidak kalah dengan Bintaro maupun di BSD ya, Mas. Para leader, seperti halnya pada waktu kita meramu sebuah masakan atau membuat masakan yang berkualitas, maka perlu ada bahan-bahan yang berkualitas, dan kemudian bumbu yang berkualitas, dan tentunya bagaimana mengolahnya. Nah, dalam hal ini, Mas Jamil, para leader pada waktu mensikapi ini, memang perlu ada beberapa kegiatan-kegiatan kepimpinan, atau langkah-langkah kepimpinan yang perlu dibiliki, dan kemudian itu dijadikan sebagai satu strategi dalam membawa atau tekanan ini keluar dari tekanan ini. Meramu timnya ya? Iya, meramu timnya untuk itu. Nah, yang pertama, para pemimpin ini tentunya perlu menyadari, perlu menyadari dulu, Mas. Mesti ngeh dulu, bahwa saat ini itu lagi dalam kondisi krisis. Jadi, dia nggak deniling, nggak menolak bahwa ini krisis loh, gitu kan. Sehingga rencana-rencana yang dulu itu sudah nggak mungkin dipakai dan diterapkan pada kondisi sekarang ini, gitu kan. Nah, setelah memahami kondisi ini, baru kemudian, para leader ini perlu untuk melakukan praktek-praktek kepimpinannya. Nah, yang pertama menurut saya, karena dalam kondisi krisis itu hal yang baru, Mas. Ya, mungkin kita pernah ya terjadi krisis pada tahun 98, pada waktu ada SARS, dan sebagainya, gitu. Tapi yang krisis sekarang ini kan tentunya baru dan berbeda. Sehingga para leader ini tidak memiliki informasi yang utuh. Nggak memiliki informasi yang detail, apa yang harus dilakukan oleh dirinya sebagai seorang leader, sehingga dia perlu untuk kemudian membangun, paling tidak ya, task force atau satgas lah. Yang bisa jadi ini, kegiatannya tidak selalu berada di dalam lingkup pekerjaan, tetapi bisa dikeluar dalam proses itu untuk memberikan masukan-masukan, sehingga para leader itu mampu untuk memahami, mengetahui, dan informasi-informasi itu menjadi bahan analisa dia untuk kemudian memutuskan sesuatu. Itu yang pertama mungkin, Mas. Apa namanya? Berarti kalau seandainya, kan tadi kalau ibarat masakan, bahannya, bumbunya, seorang koki kan, kemudian meramunya ya, supaya jadi makanan enak. berarti seorang leader itu bahan bakunya SDM-nya, SDA-nya macam-macam, bumbu-bumbunya mungkin berkaitan dengan informasi dari satga-satga itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana itu mengelolahnya? Supaya itu menjadi makanan yang siap saji, dan kemudian memuaskan kliennya, memuaskan pelanggannya, memuaskan customernya. Nah, orang pintar masak itu tergantung dari tangannya, Mas. Oh, gitu? Dari tangannya, dan kebiasaan dia memasak. Sehingga dia bisa meramu, ini masakannya perlu begini, oh, ini bumbunya di situ. Nah, kalau dalam bahasan saya itu, dalam pemahaman saya itu, seorang leader itu perlu punya karakter dulu, Mas. Jadi dia punya, apa ya, punya konsep masakannya ini mau apa, gitu kan. Nangka muda sama terong aja, itu bisa jadi macam-macam, tergantung dari kemampuan dari seorang leader itu dalam meramunya. Nah, karakter kemimpinan ini, menurut saya para leader, yang pertama, bahwa seorang leader harus memiliki deliberate claim. Maksudnya dia, deliberate claim itu gini, Mas. Dia itu harus tenang, tenang, tetapi terstruktur dan gak gerusa-gerusu, gak gupuh, gitu, Mas. Gupuh itu apa ya? Gupuh itu kemurungsung. Kemurungsung. Jadi gak gupuh, gak tenang, gitu kan. Sehingga dia melihat dengan spesifik, melihat dengan pemahaman sebagai seorang leader, dengan analisa-analisa mendalam, bahwa, oh ya, memang beginilah yang harus dilakukan, sehingga dia bisa memposisikan diri, untuk kemudian, langkah-langkah apa yang nantinya akan dilakukan. Jadi ibaratnya, kalau juru masa itu, walaupun yang datang tiba-tiba, loh kok banyak, menjelang buka puasa itu kan, biasanya masa, sebagai koki tetap kalem, gitu ya. Sebagai leader sekarang, di bawah tekanan itu, berarti kalem itu menjadi syarat utama. Menjadi salah satu syarat untuk kemudian menjadi membangun karakter para leader itu. Nah, setelah dia punya ketenangan hal itu, maka, dia perlu untuk melakukan bandit optimism, mas. Bandit optimism itu optimis, tapi gak keterlaluan, gitu, mas. Jadi gak over optimis. Karena kalau optimis, itu anak buahnya jadi tambah bingung, tuh. Wah kok disini kayak begini, kok pemimpinku itu kok kayak gak liat ada apa-apa, gitu. Malah jadi ragu-ragu, gitu. Jadi optimis yang realistis, gitu loh, mas. Istilahnya bounded? Bounded optimism. Bonded optimism. Ini digagas oleh McKinsey, mas, sebetulnya. Dua konsep ini digagas oleh McKinsey, sehingga McKinsey itu menyarankan untuk membangun karakter leader ini, kira-kira dua hal ini yang menjadi spesifik. Sehingga dia tetap perlu optimis, sebetulnya, bahwa perusahaan ini kan punya core competence, punya kelebihan, punya produk yang baik, dan sebagainya. Gimana caranya akhirnya produk-produk dan kompetensi yang ada di sumber daya manusianya, sistem, kemudian informasi teknologi yang dimilikinya, itu mampu untuk kemudian digerakkan, masuk, dan merubah hal-hal yang sedang berubah saat ini untuk memenangkan di persaingan di pasar. Oke. Berarti dua karakter yang menonjol di leader. Pertanyaannya sudah ada belum di tempat, di diri Anda? Pertama tadi tentang column ya. Istilahnya apa tadi mas? Deliberate column. Deliberate column. Itu kayak latihan gitu kan? Ya, kayak wise guy gitu loh mas, yang gak gerusak-gerusuh, gak reaktif. Cool. Gak cool gitu. Gak reaktif. Gak reaktif ya. Kalau reaktif kan kadang-kadang bikin orang jadi stress, anak buahnya ikut stress gitu kan. Calm itu penting ya, cool itu penting. Yang kedua tadi dop, apa namanya? Founded Optimism. Optimis sih boleh, tapi lihat fakta dong. Lihat realistif dong. Lihat fakta. Jangan asal, kita bisa, kita bisa, kita bisa. Di belakang anak buahnya, belgetes, belgetes, belgetes. Bisa gimana buat segalanya tidak memungkinkan gitu kan. Dan kayaknya mulai menarik ini pembahasannya, tapi kayaknya perlu rehat sejenak ini. Yang jelas mudah-mudahan dua hal tadi, calm, cool, sama optimis yang sesuai fakta Anda sadari. Dan itu menurut risetnya McKenzie, itulah yang diputuhkan karakter pemimpin di era yang memimpin di bawah tekanan. Kita akan lanjut setelah pesan berikut ini. Ya, para leader saya yakin Anda sudah tidak sabar lagi untuk menunggu pembahasan berikutnya. Setelah tadi di segmen pertama kita sudah membahas ya, karakter yang diperlukan oleh seorang pemimpin yang ketika memimpin di bawah tekanan. Tadi ada deliberate calm ya. Jadi tetap cool, tetap calm ya. Ibarat juru masak yang datang banyak makan siang atau pas buka puasa itu, tidak boleh panik ya. Tetap calm, tetap cool. Ambil anduk mas, biar keringatnya tidak ngocor gitu. Dan yang kedua tadi, bounded optimism ya. Optimis yang sesuai fakta lah ya. Optimis yang tetap optimis, tetap yakin, tapi perlu kemudian berpijak pada bumi. Supaya anak buahnya tidak merasa ngawang-ngawang pos ini. Ya, itu kan tadi karakter yang perlu ada dalam diri Anda. Nah, sekarang kan seorang pemimpin tidak hanya karakter yang diperlukan, ada juga, oke, dalam suasana tekanan yang seperti ini, bagaimana saya proses mengambil keputusannya? Itu yang penting. Karena pemimpin itu kan dilihat pengambilan keputusan. Kalau pemimpin tidak mengambil keputusan, namanya bukan pemimpin. Mungkin Mas Atok bisa sharing itu. Dalam suasana tertekan sekarang ini, bagaimana proses pengambilan keputusan yang tepat? Kalau Jawa Timuran itu ya, pemimpin tergantung pancalan. Pancalannya itu tendangannya. Jadi eksekusinya pemimpin ini menjadi bagian yang penting yang membangun peran dan fungsi dia sebagai seorang leader. Nah, sehingga setelah membangun karakter ini, maka pemimpin perlu untuk melakukan satu tindakan yang realistis. Tindakan konkret. Sebelum bahas ini, saya jadi ingat pada waktu beberapa tahun yang lalu, saya di Singapura ambil driver license, Mas. Jadi di Bukit Batok itu kalau ambil international driver license itu, dan masyarakat di Singapura untuk mengambil SIM, surat izin mengemudi itu di sana. Nah, ada satu hal yang menarik, ini korelatif dengan apa yang ditanyakan Mas Jamil. Di dalam materi itu, saya masih ingat, see, think, do. See, think, do. Lihat, pikir, dan kerjakan. Maka, seorang leader juga perlu menurut saya, melakukan analogi ini, Mas. Dia perlu untuk kemudian melihat gejala-gejala, hal-hal apa yang tadi dibangun, diberikan oleh para task force, oleh para satgas itu, untuk memberikan informasi-informasi yang kemudian disesuaikan dengan karakter yang dimiliki tadi. maka dia perlu untuk kemudian membuat analisa-analisa konkret, dan mulai mengambil aksi terhadap hal itu. Nah, dua hal yang perlu dilakukan oleh seorang pemimpin, yang pertama dia perlu untuk updating, Mas. Updating. Updating itu perlu untuk kemudian mengkolaborasikan, kemudian melihat kembali, kemudian menambahkan hal-hal yang mungkin perlu disesuaikan kembali, perlu kemudian untuk dikoordinasikan kembali, sesuai dengan hal-hal yang terbaru, yang paling sesuai, untuk kemudian itu diekusi oleh dia bersama dengan timnya. Lalu yang kedua, seorang leader juga perlu untuk melakukan adapting, Mas. Dabting? Dabting. Jadi dia perlu untuk meragukan gitu. Meragukan. Eh, bisa jadi hal-hal yang diinformasikan oleh timnya, karena kan dia juga menggali kepada timnya strategi yang paling tepat untuk kemudian dijalankan dalam proses perubahan-perubahan ini. Kenapa? Karena dalam kondisi yang tertekan, segala sesuatu itu serba volatile, Mas. Serba tidak tahu juntrungannya gitu kan. Tidak bisa diketahui dengan jelas dan diukur dengan jelas. Dan kedua, hal-hal dalam tekanan itu bisa jadi tidak dapat diprediksi. Sehingga hal-hal yang mungkin direncanakan di awal itu berubah dengan cepat, sehingga perlu untuk kemudian menyelesaikan hal-hal yang baru. Sehingga adapting ini perlu untuk dilakukan. Apalagi, kondisi yang saat ini itu begitu kompleks, Mas. Karena ada hal-hal tertentu itu yang saling terikat dan mempengaruhi. sehingga bisa jadi pada waktu kondisi yang normal itu biasa-biasa atau normal-normal aja. Sekarang itu sudah tidak normal, Mas. Dan yang terakhir itu seringkali tidak bisa dianalisa. Angka-angka atau informasi-informasi data itu sudah tidak bisa dijadikan sebagai satu pegangan. Sehingga adapting ini perlu dilakukan dan dimiliki oleh seorang pemimpin untuk kemudian meramu kira-kira keputusan yang paling tepat untuk diekskusi kira-kira seperti apa. Dapting, kan tadi Mas Satok di segmen pertama mengatakan ada Satgas juga. Dapting pun perlu kita lakukan terhadap Satgas juga. Di Satgas ini kan tentunya ada beberapa pihak. Mungkin dia punya tim yang expert dalam menganalisa sesuatu dibanding dengan dirinya. Kan tidak apa-apa kan? Seorang leader itu kan tidak selalu ahli dalam menganalisa, ahli dalam membaca riset dan sebagainya. Maka dia perlu untuk memiliki tim yang memang ahli di situ. Kemudian ada tim yang berhubungan dengan masalah regulasi, berhubungan dengan sumber daya manusia dan bagaimana untuk membangun timnya itu tetap termotivasi. Kemudian moralnya tetap tinggi dan dengan begitu produktivitasnya tetap ada. Nah, sehingga di Satgas ini dia memberikan empowering lebih untuk kemudian memberikan gambaran yang jelas untuk memfeeding atau nyusui. Nyusui itu apa ya? Menambah, memberi makan kepada leadernya itu informasi-informasi yang sangat akurat untuk kemudian mengambil keputusan. Dan kemudian dikuatkan dengan updating dan doping itu Mas. Maka insya Allah itu menjadi lebih, lebih apa ya, lebih powerful kali. Ibaratnya kalau tadi ya, kalau leader itu ingin mendapat certified internasional, see, think, do. Dan untuk see, think, do itu perlu updating sama doping. Dan kalau itu dilakukan dengan tepat, maka proses pengambilan keputusan jadi tepat. Dan akhirnya dia layak jadi certified driver. Kalau leader berarti certified leader. Certified leader. Jadi kalau Anda ingin mendapat certified leader, jangan lupa ya, see, do, think. Supaya akurat, see, think, do. Hah? See, think, do. See, think, do. See, think, do. Dan supaya itu lebih akurat, jangan lupa selalu updating berkaitan dengan informasi dan perkembangan yang terjadi. Termasuk suasana hati anggota tim, karena suasana dalam tekanan itu kan, apa ya, kadang-kadang yang nampak sebenarnya tidak sesuai dengan yang ada di dalam hati gitu ya. Benar, benar. Dan yang menarik justru tadi ya, doping, ternyata nggak boleh telan mentah-mentah ya, informasinya itu. Apakah itu kemudian tidak, loh, masa sama anggota tim nggak percaya, kalau perlu doping itu, apa efeknya terhadap proses pengambilan keputusan? Nah, kalau para leader itu punya kemampuan doping yang besar, itu menurut saya malah jadi respect dari anak buahnya, mas. Jadi ini leader yang punya kredibilitas, punya, apa nama, satu bisa diandalkan, nggak cuma nerimo aja, nggak cuma dapat apa dari saya sebagai anak buahnya. Sehingga apapun informasi yang kemudian saya sampaikan kepada beliau, pada leader, itu diolah dulu, mas. Nah, proses pengolah ini kan perlu kemampuan, mas, perlu pengalaman, dan tentunya sense dari decision maker yang tinggi oleh opal leader. Gimana supaya kemudian anggota tim tidak merasa, ah, bos saya ini prasangka terus nih, karena dok terus tuh, kayaknya nggak yakin terus gitu. Gimana supaya kemudian anggota tim merasa, itu bukan prasangka, tapi itu bagian dari penggalian supaya lebih dalam gitu. Ya, makanya di awal kan membangun motivasi dan moral, itu kan salah satunya masuk ke dalam aspek psikologis, mas, kepada timnya gitu kan. Nah, sehingga di dalam proses membangun psikologis itu juga perlu menyampaikan bahwa leader itu bukan tokoh di Marvel yang serba bisa, serba kuat, dan serba mampu untuk melakukan sesuatu. Tetapi juga dia perlu menyampaikan bahwa dia punya kemampuan yang besar sebagai seorang leader, tetapi tetap dia sebagai orang manusia pasti punya kelemahan, mas, gitu ya. Sehingga kelemahan-kelemahan itu yang perlu ditutup oleh timnya, tetapi bukan berarti kelebihannya itu bisa digantikan oleh anak buahnya. Sehingga itu menjadi satu kombinasi yang sangat baik menurut saya, mas. Sehingga saling melengkapi hal-hal yang dibutuhkan itu disupport oleh anak buahnya, dan kemudian dia melakukan. Nah, tentunya agar anak buahnya nggak merasa sakit hati atau merasa dikecewakan itu, seorang leader perlu transparansi juga, mas, kepada timnya. Jadi supaya kemudian tidak dianggap ada prasangka, like and dislike, gitu ya, perlu ada transparansi, ya. Gimana itu, mas, transparansi yang dimaksud? Nah, transparansi ini menurut saya jadi praktek kepimpinan berikutnya, mas. Oke. Jadi kalau tanpa sadari nih, kita udah masuk ke dalam praktek kepimpinannya keempat, nih. Membangun Satgas, Task Force, gitu ya, kemudian membangun karakter dari seorang pemimpin, kemudian melakukan proses eksekusi atau pengambilan keputusan. Dan yang keempat ini menurut saya, bagaimana seorang pemimpin itu mampu menjadi seorang leader yang transparansi, gitu ya. Yang mampu kemudian memberikan informasi yang sebenar-benarnya kepada timnya, yang baik disampaikan baik, yang kurang baik disampaikan kurang baik. Dan menurut Amy Edmundson, seorang profesor leadership dan pengembangan sumber daya manusia, menyebutkan bahwa langkah atau kunci pertama yang dilakukan oleh seorang leader adalah membangun transparansi, mas. Oke, di bawah, pada organisasi dan kepada timnya. Maksudnya transparansi ini, saya jadi ingat bagaimana salah satu perusahaan besar di Indonesia itu yang beken dengan Genba, mas. Genba ini turun ke bawah, ketemu dengan para bawahannya, membuat sebuah pertemuan-pertemuan rutin setiap periode untuk menyampaikan hal-hal yang terjadi. Dan peranan para BOD, para dalam menjalankan fungsi dan peranannya membawa organisasi itu. Nah, ini juga bisa dilakukan pada hal-hal yang sifatnya tidak dalam konteks yang besar, tetapi dalam hal yang specific operation dan operational. Kalau operation itu kan sifatnya jangka panjang gitu kan, tapi kalau operational jangka pendek. Maka hal itu perlu untuk kemudian disampaikan secara detail, logik, dan terbuka kepada timnya tentang hal-hal apa yang memang perlu hal itu diperbaiki, dan hal-hal apa yang memang itu diperbaikinya tidak hanya kepada dia, tetapi pada diri seorang leader sendiri. Oke, kayaknya informasi Anda itu benar buat saya, saya kayaknya perlu mengikuti apa yang Anda sarankan, dan saya memperbaiki dalam proses itu. Seperti itu kira-kira, mas. Ya, jadi saya yakin para leader mendapatkan banyak pencerahan ya. Saya salah satu yang mengubah paradigma saya hari ini adalah tentang dopting. Ternyata kalau kita doptingnya tepat, itu justru meningkatkan respect, meningkatkan trust anggota tim terhadap kita. Dan kalau kita doptingnya tepat, anggota tim ketika menyampaikan informasi tidak main-main akhirnya. Lebih akurat ya, dan lebih kuat ya. Oh, eh hati-hati loh, bos kita itu sangat teliti ya, bos kita itu nggak main-main urusan ini. Jadi, itu yang salah satu mengubah paradigma saya pada kesempatan kali ini. Dan saya yakin di antara sekian banyak yang disampaikan oleh Mas Atok tadi, juga mungkin ada yang menambah sudut pandang Anda, atau mungkin mengubah paradigma Anda. Dan mungkin Mas Atok sebelum ditutup, ada pesan-pesan khusus buat para leader, bagaimana memimpin di era yang penuh tekanan seperti sekarang ini. Oke, para leader, menarik sekali perbincangan saya dengan Mas Jamil pada siang hari ini. Satu hal yang bisa kita simpulkan dalam pertemuan kita hari ini, bahwa pada saat seorang leader memimpin dalam tekanan ataupun dalam krisis, maka yang terpenting adalah bagaimana pola pikir dari para leaders ini dan perilaku dalam proses eksekusi yang keluar dari rencana-rencana dan kaitan-kaitan sebelumnya. Sehingga perubahan pola pikir dan eksekusi itulah menjadi satu penting. Dan tentunya bagaimana membangun karakter dan mengeksekusi sekadigus transparasi dan mengkomunikasikan hal-hal yang berkelanjutan dalam proses itu adalah menjadi penting bagi dirinya dan kepada timnya untuk kemudian membawa organisasinya menuju perkembangan yang maksimal, memkambil keuntungan yang maksimal, dan tentunya mempertahankan sustainability dari organisasi ini. Semoga pertemuan ini bermanfaat, Mas Jamil, ya. Oke. Dan memberikan inspirasi baru bagi teman-teman leader yang memiliki acara ini. Dan menariknya tadi pola pikir, perilaku, dan kemudian karakter itu tentu harus berbeda di era yang tidak tekanan, ya. Karena kadang-kadang yang kita putuskan pagi suri harus berubah sekarang. Kalau dulu, Mbak Rencana itu bisa tahunan. Sekarang kadang bukan hanya tahunan, bulanan, bahkan ada yang harian. Saya sudah pernah mengalami, paginya diputuskan, sorenya harus berubah. Kenapa? Karena dunia berubah begitu cepat. Mudah-mudahan menginspirasi para leader semuanya. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan like. Terima kasih. Terima kasih, Mas Soto, atas kaderannya. Dan terima kasih atas inspirasinya. Dan terima kasih karena sudah mengubah paradigma-paradigma dalam kehidupan saya berkaitan dengan memimpin di era penuh tekanan ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.